Intro Bahkan disebutkan ya Di ruwetnya Abdullah bin Ammar bin Aus Beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya Siapakah orang yang paling utama Setiap orang yang bersih hatinya Dan benar ucapannya Ada lihat gak teman-teman ibu-ibu yang meninggal lagi Khatmil Quran itu Kira-kira Allah salah pilih gak ibu itu Gak mungkin salah pilih Mati dalam kondisi sedang membaca Quran Bahkan baca kalimat Tauhid la ilaha illallah Gak mungkin salah pilih Makanya lagi-lagi saya katakan Salah satu kunci-kunci bagaimana menjaga hati tadi Itu ya tadi Tiap hari kita bersihkan dengan cara memaafkan Ya Allah kumaafkan semua orang yang pernah Menyakitiku, menzolimiku selesai Tau juga kalau seandainya kita gak maafin Kenapa Maksudnya kalau gak dimaafin juga Masalah itu akan jadi penyakit gitu loh Maaf, ikhlas, sabar Ya Jadi Saya lupa tadi yang kisahnya ibu tadi itu Kanker tadi itu Sebenarnya kan ujung-ujungnya apa kan Dendam sama orang tua Dendam sama bapaknya Karena hak dia gak terpenuhin kan Dendam sama orang tuanya Ya Maka maaf Ingat baik-baik tiga kan Maaf, ikhlas, sabar Itu loh kuncinya Ya Apakah itu cuma sekedar dalam hati Enggak Anda harus declare Kalau perlu orang yang memang bermasalah dengan kita Atau ada yang bermasalah dengan kita Kita ngomong kepada Allah Ya Allah Saya amatkan fulan Saya ikhlaskan Supaya apa Gak masalah ini Jadi kita nanti betul-betul bisa merasakan Kalau bun salim itu Ya Seperti itu Nah Terus hadis ini berlanjut Para sahabat bertanya Orang yang benar ucapannya Telah kami pahami maksudnya Rasulullah Lantas apakah ini dimaksud dengan orang yang bersih hatinya Rasulullah s.a.w. menjawab Dia adalah orang yang bertakwa Atau takut kepada Allah Yang suci hatinya Tidak ada dosa dan kedurhakaan Di dalamnya Dan lihat Tidak ada dendam dan hasan Coba lihat arti ayat A Arti bacaan zikir pagi itu Artinya apa Ya Allah Jangan timbulkan Ya hasat iri Dalam hatiku Atas nikmat yang kau berikan kepada orang lain Kan gitu Karena emang paling susah jaga ini Paling susah jaga ini Sedikit saja bermasalah Melenceng dia Pasti akan muncul masalah Bahkan urusan yang berkaitan dengan makanan Pun juga akan jadi masalah Ya Jadi kalau tadi ya Saya jelaskan di Awal tadi tentang Kanker tumor segala macam tadi itu Ya Tidak jauh-jauh dari ini sebenarnya Ya Makanya Nabi kan berdoa Doa Nabi yang kita sering dengar Allah Ma'ini'a uzbika minulhammi walhazan Sedih, takut, malas, pengecut Ya Kita berlindung Meminta pada Allah Ya dari empat hal tadi Ya Nabi ajarkan seperti itu Nah Jadi sabar Ya Jadi sabar, ikhlas Jadi Misalkan ada orang Sakit gak sembuh-sembuh Ya sakit gak sembuh-sembuh Lalu bagaimana caranya Ya sabar Ikhlaskan nanti Allah akan kasih jalannya gitu loh Ada titik nanti dimana Dia cuma minum air putih saja Tapi karena dengan keikhlasan Karena dengan ketawakalan yang tinggi Dengan keyakinan yang tinggi Maka Allah bersihkan semua penyakitnya Hanya dengan air putih saja Tidak heran Kita tahu bahwa salah satu ulama besar Ibn Qayyim al-Jawziyah Pernah disebutkan Dia pernah demam Lalu dia berada di sekitar masjid haram Lalu dia minum air zam-zam Setelah minum air zam-zam Turunlah demamnya Kenapa bisa begitu Ya memang Kuatnya dugaan dia Kepada air zam-zam Atas apa yang disampaikan oleh Nabi S.A.W.